Semua menjalankan pembelajaran jarak jauh yang efektif dan efisien Silahkan Terima kasih Pak Indra atas waktu dan kesempatan Selamat siang Bapak Ibu semua Saya harap semua sehat-sehat saja Kebetulan saya tidak pakai masker ini karena saya kerja dari rumah Sudah hampir dua bulan kami kerja dari rumah Sejak tanggal 16 Maret tepatnya Dan Sejak tanggal 16 Maret pun kita melihat banyak sekolah Maupun guru yang terpaksa harus menjalankan kegiatannya Melalui jaringan atau secara online Dan banyak yang akhirnya kebingungan ya Karena belum siap dari sisi infrastruktur Satu Kedua dari sisi Apa Culture-nya dari sisi Tata caranya belum siap juga Dan ketiga Dari sisi juga Pedagoginya Dari Metode pembelajarannya juga Masih semua bingung Ya apakah Anak-anak ini harus Stand by Melihat Video yang dikirimkan Terus-terusan Harus online dan bertetak muka Terus-terusan dengan gurunya Ataupun harus tetap mengerjakan tugas-tugas yang dikasih dari sekolah Ya misalnya ada yang kemarin orang tua murid bercerita disuruh bikin penjernih air ya Padahal dalam kondisi PSBB begini toko-toko tutup dan mereka gak berani keluar juga untuk mencari-cari bahannya Jadi Banyak sekali cerita-cerita menarik yang kita dapatkan selama masa PSBB ini Nah Bapak Ibu semua Pastinya kita ingin juga semua itu tetap berjalan dengan baik dan lancar ya kegiatan pembelajaran kita di sekolah Dan kita juga ingin anak-anak itu tetap menikmati masa pembelajarannya mereka Bukan malah menjadi terbebani dan orang tua juga malah menjadi ikut-ikutan sibuk ya Saya lihat juga teman-teman saya juga sibuk mengajari anak-anak Sibuk menemani anak-anak membaca Sibuk menemani anak-anak yang nonton Ada yang juga sibuk jadi IT karena teman-temannya gaptek gitu ya Disuruh online kebingungan Ya ada yang koneksinya jelek gak bisa konek-konek ya mungkin salah satu pembicara kita juga mengalami hal yang tambah di hari ini Ya keluar masuk terus secara koneksi ya Jadi banyak sekali hal-hal yang ternyata harus kita siapkan Nah Microsoft sendiri memang kami sudah menerapkan bekerja dimana saja sejak 6-7 tahun yang lalu Jadi memang kami tidak harus datang secara fisik ke kantor setiap hari Tapi kami boleh bekerja dimana saja selama punya koneksi Dan setelah diumumkannya pembatasan sosial yang pertama oleh Pak Presiden Kami juga langsung secara efektif melanjutkan pekerjaan kami melalui sistem yang kami punya yaitu Microsoft Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memang kami selama ini juga secara internal dan berkoordinasi maupun melakukan rapat Itu juga memakai tim Jadi secara worldwide dunia ya orang-orang seperti saya Saya ini ada sebagai Microsoft Education Lead Kita ada 42 di dunia tersebar di 42 negara Itu seminggu sekali berkumpul dan saling berbagi Ya mengenai teknologi terbaru mengenai kejadian yang menjadi negara lain Dan kami semua pakai tim selama ini Ya memang jadi secara infrastruktur kami sudah siap Secara culture secara proses juga kami sudah siap Jadi memang kami sama sekali tidak mengalami shock ataupun kegagetan pada saat harus bekerja secara online Nah Pak Indra, Haris Mihaji dan tim juga seringkali saya lihat mengadakan kegiatan ya pelatihan Mereka meliputi sekolah sekolah, Bapak Ibu semua mungkin ada sebagian yang ikut Suster-suster juga Untuk mempersiapkan diri Melakukan pembelajaran melalui online dan melalui teknologi Dan kami harap paling tidak itu sedikit memberikan ide kepada Bapak Ibu semua Bagaimana sih sebetulnya pembelajaran secara online itu Apakah kita hanya memindahkan interaksi fisik ke interaksi digital Atau secara pedagoginya secara teknik pembelajarannya juga harus kita ganti Jadi modelnya juga kita ganti Bukan lagi model konvensional Tapi memang pembelajaran dengan menggunakan teknologi secara pedagoginya Nah mungkin Bapak Ibu ataupun suster-suster juga kalau memang ingin berkonsultasi dengan kami secara langsung Kami juga punya sesi ya setiap hari kami buka jam 9 sampai jam 11 pagi Kemudian hampir setiap hari juga selama 6 minggu betul-betul ini Kami menyediakan juga webinar seperti ini ya Memberikan informasi-informasi ataupun forum untuk saling berbagi antar sekolah, antar guru ya Karena pastinya kita semua mengalami hal yang sama Dan bahkan ini barusan ada beberapa sekolah yang mendatangi kami Meminta mendatangi secara digital Meminta untuk menjadi pembicara Mereka ingin sharing juga pada saat menjadinya pembelajaran secara online ini secara jarak jauh ini Apa sih yang mereka temukan di lapangan Dan masalah seperti apa Bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut Jadi itu aja dari saya Bapak Ibu Semoga sesi kita hari ini membawa manfaat buat semua Terima kasih Terima kasih Pak Indra Saya kembalikan forumnya saya baru Sekarang kalau ada pertanyaan saya Saya bisa baca di internet Karena saya mau masuk sebagai guest tadi Pak Indra masih online Atau Pak Cahyo Ya Pak Benny thank you Ya Pak Sharingnya Terima kasih Pak Halo suara saya terdengar Ya terdengar Pak Suara saya terdengar Pak Indra Dengar Pak Ferry Itu Halo Terima kasih Pak Benny sharingnya Saya Persilahkan Pak Ferry untuk memulai kegiatan Silahkan Pak Kita sudah akan mulai ini Pak ya Ya Selamat siang semuanya Selamat siang 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 Mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya menyapa semua yang sudah hadir pada hari ini Selamat menikmati acara kita Dan saya akan mengatakan seperti ini Bahwa Hari Pendidikan Nasional bisa menjadi kesempatan kita untuk berefleksi Jadi kita akan merefleksikan sejauh mana Kualitas pendidikan kita saat ini Boleh seperti itu ya Pak Indra Suster ya Ya Pak Setuju Ya Menurut saya yang kedua Hari Pendidikan Nasional menjadi kesempatan bagi kita Untuk Berterima kasih kepada para hero di bidang pendidikan Tentu saja ada banyak sekali ya Terima kasih kepada para guru Terima kasih kepada pimpinan sekolah Terima kasih kepada pengelola sekolah Terima kasih kepada pemerintah Semuanya kita berterima kasih Tetapi juga pada hari ini kita berterima kasih Khusus Kepada Pak Indra Karismiaji Dan juga kepada Suster Teresela Karti Yang rela berbagi bersama-sama dengan kita Selamat siang Pak Indra Apa kabar? Kabar baik Pak Sehat Pak ya Pak Indra ini dari Cerdas Singkat Pak Cerdas itu apa Pak? Cerdas itu Lembaga Nirlaba Yang tugasnya Untuk pertama memberikan masukan kepada pemerintah Kepada lembaga-lembaga pendidikan Untuk bagaimana memperbaiki mutu pendidikan kita Kurang lebih itu tugasnya Oke terima kasih Pak Indra Ini Pak Indra sudah berapa lama sih Pak? Bergumul di bidang pendidikan? Baru 23 tahun Pak 23 tahun ya Luar biasa Pak apakah pernah lelah? Bergumul dengan pendidikan Indonesia? Sama sekali tidak Sama sekali tidak ya Penuh semangat semuanya Kemudian saya juga akan menyapa Suster Teresela Karti Suster apa kabar? Mungkin Suster bisa bercerita sedikit Suster Boleh tahu kebahagiaan terbesar sebagai pendidik Tau Selamat siang Pak Ferry Selamat siang Baik Terima kasih atas apaan Pak Ferry Terima kasih kepada semuanya Selamat siang Pak Indra dan semuanya Para Suster Bapak Ibu sekalian Para penggiat pendidikan Ya Kalau saya bahagianya jadi guru ya tadi ya Nah Gitu ya bahagianya dari guru Ya Terlebih dalam situasi yang Kadang-kadang di luar dugaan seperti ini Ya membuat deg-degan begitu ya Tetapi juga tetap senang mendampingi mereka satu persatu Lebih-lebih pada saat Kadang banyak yang kesulitan begini itu ya Ini bagaimana? Wah itu membuat kita untuk lompat untuk Ada sesuatu Oh belum dipahami Terus mencari lagi yang baru gitu Pak Ferry Terus berinnovasi Ya terima kasih sama-sama Mencari yang baru ketika berinovasi justru Suster merasa bahagia sekali ya Ya Betul Bapak Ibu Pak Indra Suster jangan lupa bersama dengan kita juga ini hadir Pak Sanipar Syadari Pak Sanipar ini kepala produk marketing dari Epson Indonesia Halo Pak Sanipar Halo selamat Halo Pak Sanipar Selamat siang Selamat siang Pak Ferry Pak Indra Juga Suster Teresya dan semua Teresya dan semua peserta yang hadir disini Nah Pak San ini industri ini begitu semangat untuk mensupport pendidikan Rahasianya apa sih Pak? Sebenarnya sangat simpel Pak Kami itu walaupun perusahaan Jepang tapi merupakan bagian dari Indonesia Oke Seperti Pak Indra tadi sudah 23 tahun kita malah baru 20 tahun di Indonesia Pak 20 tahun di Indonesia Ya Tapi 5 tahun terakhir ini sangat getol Mensupport pendidikan Indonesia Berkeliling ke banyak tempat Sudah melatih sekitar 3.000 guru dan seterusnya Pak San nanti saya akan bertanya lagi tetapi Sampai disini dulu Waktu kita terbatas ini kita lanjut ya Ya terima kasih Pak Ya terima kasih Pak San Saya mau tanya dulu kepada Suster ini Suster Bisa nggak kita berimajinasi Bertemu dengan Menteri Pendidikan Pertama Sesudah Kemerdekaan Indonesia Yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara Kira-kira Kalau imajinasi kita bertemu dengan Pak Ki Hajar Dewantara Dia akan mengatakan apa Mengenai situasi pendidikan sekarang ini Singkat Suster 1 kalimat Ngandel Kandel Kendel Kendel Bingung Kandel Kendel 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 Jadi langsung inti-intinya ya Terima kasih Suster Sekarang saya akan bertanya kepada Pak Indra Pak Indra Mengomentari Quotes dari Ki Hajar Dewantara ini Semua orang menjadi guru Dan semua rumah menjadi sekolah Semua orang menjadi guru Semua rumah menjadi sekolah Bisa diulang Pak Tadi Tadi terputus Pak Bisa diulang Dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan Semua orang adalah guru Semua rumah menjadi sekolah Ya Jadi gini Itu adalah desain pendidikan Yang